Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Iqra Aikal NIM 1810 1273 126 dari kelas A02 Saya akan menjelaskan tentang Quality of Life Outcomes in Coachler Implantation of Children with Profound and Multiple Learning Temuan masalah pada jurnal Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki efek implantasi koklea pada kualitas hidup Anak-anak dengan ketidakmampuan belajar mendalam dan berganda Kelompok anak-anak ini secara historis dipandang sebagai kandidat miskin Untuk implantasi koklea karena mereka umumnya memiliki hasil bicara dan pendengaran yang buruk Hasil penelitian pada jurnal Etiologi kecacatan dalam kelompok ini mencapuk beragang patologi termasuk kelahiran trematur Serebra palsi, Down syndrome, dan penyakit mitokondria Etiologi dirangkum dalam tabel 1 Usia rata-rata saat implantasi adalah 20,7 bulan Skor 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 total GCBI Dapat dilihat di gambar 1 Skor Skor SIR untuk kohort ini Tetap Satu untuk semua pasien pada 3 tahun pasca impian Kesimpulan jurnal Profesional kesehatan termasuk ahli bedah Dokter anak, psikolog Anak, ahli terapi bicara dan bahasa Dan audiolog sebelum konseling pasien Keluarga terkait dengan implantasi Meskipun anak-anak ini memiliki peningkatan objektif yang relatif buruk dalam kinerja mereka Pada skalanya hasil standar relatif terhadap teman sebaya mereka yang berkembang Pasien ini memiliki peningkatan nyata dalam kualitas hidup mereka secara keseluruhan Perbaikan sederhana Seperti tersenyum Sebagai tanggapan atas nama mereka Yang sering dianggap remeh pada anak-anak yang mengalami perkembangan mungkin terbukti Merupakan keuntungan besar bagi anak-anak ini Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak melainan majemuk Eh, berkaitan dengan anak lainan majemuk Untuk sebagian besar anak yang menerima implant cochlea Mengembangkan bahasa alisan adalah tujuannya Namun ini bukan tujuan realistis bagi banyak anak dengan kebutuhan kompleks dan tuli Yang dalam ketergantungan pada data bicara dan pendengaran sebagai satu-satunya titik akhir Untuk melihat manfaat, implantasi akan mengarah pada kesimpulan yang keliru Bahwa kelompok anak-anak ini mungkin tidak cocok untuk implantasi Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal Yaitu pentingnya dalam mengamati setiap kekurangan anak Dengan melakukan program khusus dan membuat tabel agar dapat mengetahui Seberapa banyak anak yang perlu ditangani Terima kasih telah menonton!